Obesitas adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh adanya penimbunan lemak tubuh secara berlebihan. Jika orang tua obesitas, biasanya anak cenderung juga berisiko menjadi obesitas pula. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Mulai dari asupan nutrisi, yang suka berlebihan mulai dari janin sampai pada saat dia bayi, dia kebiasaan makan melebihi dari yang dia butuhkan. Lalu aktivitas yang kurang, jadi sekarang anak kan cenderung dia main di dalam rumah instead of main di luar. Jadi anak lebih banyak menonton TV, main video game, komputer dibandingkan beraktivitas di luar rumah, main bola atau olahraga dan semacamnya. Yang ketiga adalah pola hidupnya. Misalnya ibu yang bekerja, selain jadi ibu rumah tangga, dia akhirnya tidak punya waktu untuk memasak sendiri. Akhirnya cenderung membeli makanan dari luar yang fast food atau jack food itu lebih banyak berisi lemak. Dampak buruk obesitas pada anak itu mulai dari risiko penyakit kardiofaskuler, yang kedua gangguan fungsi hati, perlemakan hati terutama. Yang ketiga adalah masalah ortopedi akibat kelebihan berat badan. Lalu anak juga berisiko mengalami obstruksi jalan nafas pada saat tidur yang kita sebut sebagai obstructive sleep apno. Di situ biasanya karena ada sumbatan jalan nafas, anak itu biasanya akan mengorok, bahkan akan terjadi henti nafas pada saat dia tidur. Dan oksigenasi kotak akan kurang. Sehingga performa di sekolahnya besokannya dia akan lebih cepat mengantuk di sekolah dan akhirnya performa prestasi belajar di sekolahnya juga akan menurun. Terima kasih telah menonton!